Salam ke kanan, akhir rukun solat, aku menelentangkan tapak kanan. Begitu juga waktu salam ke kiri, telapak tangan diusapkan dari hidung sampai ke dagu. Apakah aku lakukan sudah lama karena orang tuaku begitu? Apakah ada dasarnya? Kalau ada dua pendapat, saya sebutkan dua. Kalau ada tiga pendapat, saya sebutkan tiga. Kalau ada empat pendapat, saya sebutkan empat. Kalau ada enam pendapat, saya sebutkan enam. Mana contoh yang enam? Mazhab Syafi'i, dua. Antara pusat dengan dada, satu. Di sebelah kiri riwayat Ibn Khuzaymah, dua. Mazhab Maliki, dua. Di atas pusat, satu. Lepas, satu. Mazhab Hanafi dengan Hanbali, satu. Di bawah pusat. Pendapat Syekh Albani, di atas pusat. Enam pendapat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tapi yang saya amalkan, satu. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Di atas pusat, di bawah dada. Allahu Akbar. Ini contoh yang enam pendapat. Contoh yang tiga pendapat. Meletakkan tapak tangan di atas. Satu, Allahu Akbar. Tempel saja. Yang kedua, menggenggam alal wasri. Ujung kelingking, ujung ibu jari. Allahu Akbar. Pendapat ketiga, dipangkal lengan. Ini lengan, ini lengan. Pangkal. Allahu Akbar. Tiga. Satu, dua, tiga. Yang tak ada. Itu tak ada. Nah, itu cara saya menjelaskan. Kalau ada tiga, saya sebut tiga. Kalau ada lima, saya sebut lima. Kalau ada enam, saya sebut enam. Nah, tentang masalah membuka. Berapa pendapat? Satu pendapat. Tentang masalah membuka. Satu pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak buka. Jamaah Malaysia datang ke Pekanbaru. Waktu di Pekanbaru, mereka segan bertanya. Takut orang Pekanbaru tersinggung. Waktu saya datang ke Kuala Lumpur, baru mereka tanya. Ustaz, waktu kami di Pekanbaru, kami tengok banyak orang buka. Mana dalilnya Pak Ustaz? Saya bilang tak ada. Lalu datang dari mana? Wallahu'alam besar. Maka tentang buka tangan. Salam, tak ada dua, tiga, empat, lima, enam pendapat. Tunggal satu pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tentang masalah mengusak wajah. Hadis riwayat Sunan Tirmizi. Nabi tak pernah menurunkan tangannya. Nabi kalau mengangkat tangan berdoa. Nabi tak pernah menurunkan tangannya. Illa yamsahabihima wajahahu. Sebelum turun, dia usak wajahnya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Setiap dia menurunkan tangannya, diusapnya dulu wajahnya. Baru turun. Nah, hadis ini daif. Bagi orang yang melarang mengusak wajah. Kenapa kau usak wajah? Hadis ini daif. Dijawab oleh Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal 300 ribu hadis. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram min adil latil ahkam. Kitab Fikih. Apa kata dia dalam Bulughul Maram? Hadis tentang mengusak wajah setelah berdoa. Memang daif. Daif. Tapi karena jalur riwayatnya banyak, maka naik derajatnya menjadi hadis hasan. Berapa level hadis itu? Paling tinggi, sahih. Di bawah sahih, hasan. Di bawah hasan, daif. Di bawah daif, maubu, palsu. Maka hadis tentang mengusak wajah, daif. Tapi karena jalurnya banyak, naik menjadi hasan. Artinya apa? Boleh diamalkan. Nah, tentang orang yang tadi habis salat, habis itu dia usak wajahnya. Kenapa dia usak wajahnya? Saya tak tahu. Karena tak tahu, saya tanya. Saya takut nyalahkan orang. Kenapa kalian usak wajah kalian? Saya habis berdoa, Pak Ustaz. Habis berdoakan musak wajah. Mana doanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa apa tak doa? Doa. Habis berdoa kan mengusak wajah. Kata dia. Itulah dalil kami. Tapi saya tak pakai. Saya tak pakai itu. Karena dalam hadis yang tadi mengusak wajah itu, saat berdoa itu tangannya menampung. Habis menampung baru. Waktu tadi itu ada tangan menampung. Kecuali dia menampung. Allah ma'afir di maqaddam itu, ma'akhar itu, ma'asrar itu. Tak ada. Belum pernah saya nengok orang sholat mengangkat. Jadi pengambilan dalilnya terlalu panjang. Oleh sebab itu saya, salam tetap satu periwayat. Habis itu saya tak mengusak wajah. Setelah selesai berdoa, baru saya mengusak wajah. Itu penjelasan detil, sedetil-detil. Yang mana? Dalam kunut. Nah, dalam masalah kunut, mana yang abdol? Dijawab oleh Imam Nawawi. Dalam kitabnya Al-Azkar. Kata Imam Nawawi, tentang masalah doa kunut, Al-Azkar, tiga pendapat. Yang pertama, diangkatnya, lalu diusapnya. Yang kedua, diangkatnya, lalu kemudian tidak mengusap. Yang ketiga, tidak dia mengangkat, dia mengaminkan saja, dan tidak mengusap. Pertama, diangkat. Sampai akhir. Satu. Yang kedua, tidak mengusap. Yang ketiga, dia tak mengangkat dari awal, hanya mengaminkan. Dia tetap mengaminkan. Dan di akhir, dia tidak mengusap. Nah, dari tiga pendapat ini, kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, mana yang kuat, mengangkat, tidak mengusap. Tetap angkat, dan tidak mengusap. Tapi kalau ada kawan sebelah mengusap, tetap masuk dalam tiga pendapat. Tapi saya tak mengusap. Menyapu, kata orang Melayu. Wajah disapu. Datang orang Jawa, tak tahu dia, wakannya sapu. Mengusap. Tepuk 2. Tepuk 2. Okurас 2. Kura. Terima kasih.